Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anak kita ketemu kembali pada hari ini Dengan materi pembelajaran dari Baiklah sebelum acara kita mulai Mari kita awalnya dulu Dengan beradaan Bapak wa'ala Agar apa materi-materi yang sedihkan nanti Semoga mendapatkan hikmah dan menjadi ilmiah bermanfaat Amin Ila hadratin abil mustabah muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ilah muhasis Bapak dan ibu dewan guru Serta siswa Serta siswi Serta siswi A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakan Iyakan Bismillahirrahmanirrahim Radhidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyyah Warasulah Rabbi zidni alma warzaq Fama wajianni minibadika salihir Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamilah Masallim salamin tamanu ala sayyidina muhammadin iladhi dan khallu bin lakbeda Wa tawam farifi bil puraba Wa tawbata bil hawa'i Juga tunali bil raga'iba Wa fusnil khawatini Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi yasabihi fi'ikuni Lam hati wa nafasim bi'adadikuli Ma'lumin lakbirah Nafiqai Ya Alhamdulillah Baiklah anak-anak Sebelum materi saya seberikan Tolong kalian siapkan Buku-buku tulis Atau LKS Yang kemarin diberikan oleh Walaikos kalian Sebelum materi kita mulai Silahkan nanti kalian rangkum Atau kalian simak Materi-materi Sebelum materi kita pada hari ini adalah Kita akan melanjutkan Pada bab yang kemarin Yaitu beriman kepada malaikat Allah Hari ini kita akan Membahas tentang sifat-sifat malaikat Dan Apa namanya Hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Ya Baiklah kita lanjutkan Yang pertama Ya Sifat-sifat malaikat Antara lain Sifat dan tugas malaikat Tidak sama dengan manusia Itu namanya pertama ya Jadi sifat dan tugas malaikat itu Tidak sama dengan manusia Yang kedua Malaikat tidak berjenis kelamin Yang ketiga Malaikat tidak makan Atau tidak tidur Beda dengan kita Kita selalu makan Bahkan kalau kita tidak makan Kita akan sakit Atau bahkan kita akan meninggal dunia Yang keempat Yang keempat Malaikat mempunyai tugas-tugas tertentu Untuk mengatur Keterbipan alam Jadi alam-alam yang ada di dunia saat ini Entah itu bencana Entah itu gempa Itu semuanya adalah tugas Dari para malaikat Yang telah dibebankan oleh malaikat Ia diberikan oleh Allah Kepada para malaikat Yang kelima Malaikat selalu taat Dan tidak pernah meninggalkan Perintah dan suruhan Dari Allah Sedangkan yang kelima Yang keenam Mempercayai bahwa malaikat Telah menjadikan Suatu makhluk Dari nur atau jaya Yang tidak dapat dilihat Dengan kasat mata Artinya bahwa malaikat itu Sifatnya goib Yang tidak bisa dilihat Dengan panggita indera Yang berikutnya Malaikat selalu diberikan oleh Allah Kelebihan kepada malaikat Yaitu mukorabun Atau yang didekatkan kepada Allah Yang kedua sekarang Perbedaan antara malaikat Dengan makhluk Makhluk goib lainnya Ini adalah tabel Dari perbedaan Antara malaikat Dengan makhluk goib lainnya Ada nomor Makhluk Allah Sebenarnya Asal ciptaannya Sifat-sifatnya Yang pertama Malaikat Asal ciptaan Dari malaikat itu Dari nur atau jaya Sifat-sifat dari malaikat itu Satu Tidak memiliki Yawar nafsu Yang kedua Selalu patut Kepada Allah Yang ketiga Mengembang tugas Dan fungsi Untuk kebaikan manusia Dengan yang kedua Jin Makhluk Allah Yang lainnya Yang berbeda itu Jin Jin itu tercipta Dari api Sifat-sifat jin itu Satu Mempunyai nafsu Yang kedua Jin itu Ada yang patuh Ada yang tidak patuh Kepada Allah Itu sifat-sifatnya Jin Dengan yang ketiga Apa namanya Makhluk Allah Yang goib Yang berikutnya Iblis atau setan Iblis atau setan Iblis atau setan itu Asal ciptaannya sama dengan Jin Itu dari api Kemudian sifat-sifat jin Atau apa Sifat-sifat Iblis atau setan itu Dia selalu ingkar Kepada Allah Sebenarnya Iblis atau setan Selalu mengajak manusia Untuk berbuat Kemungkaran Dan membuat Kerusakan yang ada Di bumi Itu adalah Perbedaan dari Malaikat dengan Makhluk Allah Tanda-tanda Beriman kepada Malaikat-malaikat Allah Satu Kita mempercayai Dan meyakini Dalam hati Bahwa Malaikat Adalah makhluk Goib Yang lebih dulu Diciptakan Allah Daripada manusia Yang kedua Mempercayai Dan meyakini Dalam hati Bahwa Malaikat Itu berjifat Goib Tidak dapat Dilihat oleh Manusia Yang ketiga Mempercayai Dan meyakini Dalam hati kita Bahwa Tugas Malaikat Itu bermacam-macam Ada yang berkaitan Dengan alam dunia Dan ada yang berkaitan Dengan alam Rohani Yang keempat Kita mempercayai Dan meyakini Dalam hati kita Bahwa Orang-orang yang Beriman dan Beraman Kedudukannya Lebih tinggi Daripada Malaikat Masya Allah Kalau kita sebagai Orang yang beriman Dan beraman Kedudukan kita Lebih tinggi Daripada Malaikat Sedangkan yang terakhir Pernyataan Nesan Bahwa Ia beriman Beriman dan Sifat-sifatnya Yang keempat Contoh-contoh Perilaku beriman Kepada Malaikat Ini contohnya Kita selalu berkata Yang baik-baik saja Dan kalau tidak bisa Lebih baik diam Perilaku Yang mengirikan Kita beriman Kepada para Malaikat Yang kedua Berperilaku Senantiasa Yang menyatakan Manfaat Bagi diri sendiri Dan orang lain Yang ketiga Kita saling membantu Dan saling menguatkan Dalam hal-hal positif Yang diri itu Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang keempat Kita senantiasa Bersyukur Ketika mendapat Fikmat Dan bersabar Ketika mendapat Musibah Dan jawaban Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang berikutnya Kita akan selalu Memuliakan Malaikat Dan merasa malu Kalau berbuat Dusan Ya Yang berikutnya Penerapan iman Kota Malaikat Dalam sikap Dan perilaku Yang pertama Kita menjauhi Desa dan Masyat Tengarapannya Seperti itu Kita selalu Menjauhi Desa dan Masyat Yang kedua Kita tidak Mengganggu Malaikat Yang ketiga Kita tidak Menudah Kesebelakangan Ketika kita Salat Ya Yang keempat Mencintai Seluruh Malaikat Yang kelima Bersikap Rendah hati Yang keenam Gemar Melakukan Salat Berjamaah Sedangkan Yang ketujuh Gemar Berperilaku Dermawan Sedangkan Yang ke delapan Gemar Menuntut Ilmu Atau Belajar Di sekolah Sedangkan Yang ke sembilan Gemar Membaca Al-Quran Atau Tilawa Til-Quran Ya Marilah Kita renungkan Bersama Apa yang Sudah kita Lakukan Pada Kehidupan Yang ada Di dunia Sebenarnya Semua manusia Adalah Artis Dalam Film Bukankah Setiap hari Kita dishooting Oleh malaikat Terokip Dan Atit Dari Mulai Kita tidur Sampai Kita tidur Kembali Bayangkan Dokumen Film itu Akan Diputar Ulang Nanti Di akhirat Tanpa Sensor Sekalipun Hanya Mereka Yang berakting Sesuai Skenari Quran Dan Atis Yang akan Mendapatkan Piala Citra Surga Mau Biala Ayo kita Perbaiki Akhid Kita Lewat Iman Dan Takwa Agar Dapat Biala Cidra Surga Dari Allah Amin Itulah Materi Materi Yang harus Kita Harapkan Bahwa Kita Di dunia Ini Selalu Dipantau Oleh Para Malekat Khususnya Rokib Dan Atis Yang selalu Mencadat Amal-amal Kebaikan Amal-amal Keburukan Kita Oleh Karena Itu Kita Berbuat Hati-hati Dan Kita Terus Melaksanakan Perintah-perintah Allah Dimanapun Dan Apapun Dan Dalam Situasi Apapun Apalagi Situasi Seperti Pandemi Covid Yang Tidak Menjadi Baiklah Anak Jemenikan Tadi Materi-materi Yang Saya Berikan Tadi Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Baiklah Mari Kita Tutup Dengan Doa Pada Waspan Mata Allah Agar Materi Yang Saya Berikan Tadi Semoga Kita Bisa Mengamal Nikmah Kita Bisa Menerapkan Dan Mengaplikasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Mudah Covid-19 Semoga Cepat Berlalu Dan Kita Bisa Beraktifitas Seperti Dia Kala Mari Kita Tutup Dengan Doa Ashrat Dan Doa Kapal Majlis Mudah-mudahan Pertemuan Kita Mengarang Manfaat Kiting Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Anak-anak Tetap Semangat Tetap Menjaga Kondisi Kesehatan Di rumah Dan Tetap Menjaga Kebersihan Di rumah Tetap Semangat Belajarnya Tetap Semangat Menutup Ilmunya Ingat Covid-19 Ini Memang Ada Dan Ingat Pesan Ibu Yaitu Tetap Memakai Masker Ketika Kita Keluar Rumah Selalu Menjaga Jara Dan Selalu Mencikit Tangan Agar Covid-19 Tidak Menyerang Kepada Kita Terima Kasih Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh